dan ini diterangkan wadz kurisma rabbi dan ini diterangkan ya ayyuhal muzzamil kumillaila illaqolila dan ini bakas bentuk ibadah yang rupi kiamul lel dan ini bakas ibadah yang bentuknya kiamul lel ini sujud di waktu dahulu dan ini bakas ibadah yang bentuknya sujud di waktu bengi bengi rasulullah pertama kali dakwah ini aku diutus Allah dan sujud di atas kiamul lel ini aku sujud sungkem dengan pengeran yang tengah bengi sebagian ayat disebut tatajafajunubuhum anil madhu jiyadu narobam khawfaw acara pujuhani wali sango tombo hati termasuk melek dalu ini aku terangkan bentuk ibadah singliyane ibadah makhluk ibadah makhluk ibadah makhluk itu katanya sholat sujud ini aku piwa itu dilakoni wong fasek kalau boleh balik mati sampai sodako lumongi memang baik tapi wong fasek yang dilakoni sodako antar WTS antar Gendo antar Lunte ya sering utang-utangan duit ya sering kekean duit kekean pakah pakanan orang kafir kafir itu jadi donatur donatur nah sebab itu yang bisa berbeda dengan sholat itu masalah ibadah ibadah makhluk sebab itu rasulullah ditekaknya kumilayla apa? illa kalilah niswahu awing kusminh apa? kalilah ini jaman asing tersih mengandalkan ibadah ibadah kada sodako kada siakat itu memang baik akan kita lakukan sampai mati tapi itu satu ibadah yang wong doli melakoni sama ada film-film Cino antar gangster seperti apa yang lebih kancahnya apa itu? paribasanya yang lanang mati randanya dirumat kancah kancah saking sosial sosial antar bajingan antar pereman-pereman yang terminal itu ambil kancahnya loya lera karuan loya tidak karu karuan demi koncah wanita mati ini betul tapi kalau kita sholat benar itu termasuk ciri utama sholat khasih pengiran purun melek dahulu purun sujud ini Allah subhanahu wa ta'ala ini waktu itu dahulu mereka itu satu perilaku yang orang fasek tidak mengarah ngelakoni sebab itu ini surat purun ketika Allah menyipati orang-orang apik termasuk sifatnya apa? waladzina yabituna lirabihim sejadau wa kiyamah termasuk orang apik waladzina dan orang-orang yabituna kan nginep sewengi-sungi sepeng mabit nginep itu sekedar bersarokat dan orang-orang nginep oleh pengiran sujud wa kiyamah hal itu sujud dan hal itu kiyamul lel karena apa itu tadi? ibadah liyane kiyamul lel itu satu bentuk ibadah vih atau kiyamul lel yang sama orang dalam dunia tapi nginep wanita orang-orang rasyid yang lain dengan pangdam kodam di lapangan SBC gubernur di yang lain tidak itu orang-orang orang orang-orang orang-orang yang mengundang yang murni tertarik dengan keterpanggilan jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadi tata jahwa fajulubhum anilmadoji faktornya yang mengatakan yang mengatakan diundang bupati, gubernur, atau sbc yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan Allah yang mengatakan Allah saya itu modern cara berpikir saya modern tapi saya itu berusaha mengatakan yang ini tidak mengatakan meskipun tidak modern, tidak akal saya sangat modern saya harus mengatakan kopi tidak senang saya tidak ada LPG saya tidak mengatakan kopi juga gampang jadi nah daripada tahajud rata ilmu ini lebih mengatakan panggap malah mengatakan pengiran atau mengatakan mengatakan kopi dengan tahajud tapi yang jelas kan istihad saya demi tahajud ya karena itu tadi saya balik balik matur energi ini orang soleh yang khas ini itu kiamul sampai Imam Shafi'i Imam Ghuzaliri ini tidak perlu fahamantolabal'ulah sahiral layali tidak yang ingin mulia itu melihat bengi faham ya dan melihat bengi sujud itu yang menjadi malikat yang orang-orang mahsar yaitu simakum fi wujuhi min asaris sujud orang-orang yang mengatakan Al-Quran simakum fi wujuhi min asaris sodakoh sehari-hari sodakoh sampai ada orang barat sampai menyebabkan tsunami orang barat menyebabkan tidak sehari-hari sodakoh maka orang kafir kenapa sodakoh itu orang islam tetap sodakoh tapi tetap kalah sampai orang dolim dolim bergantung ada orang dolim apa itu orang dolim jadi orang dolim ya tidak bisa meskipi jelas itu yang bergantung itu menunjukkan amal-amal yang hadnah yang terjadi orang dolim sebab itu kita selesai karena itu ikan rumah karena itu ada ibadah mahdoh artinya murni satu ibadah yang kontraknya mengambil pengeran ada sujud, sholat, wiridan namanya ada ibadah, wiru mahdoh kayak lu mau sodakoh nah ketaranya biaya, gampang ketaranya sodakoh kan sahih tapi kalau dari wiru mahdoh jajah lah, sodakoh ini merondoh terus awal sangkau selingkuh, tak lu mau hahaha iyalah, nah fair jajah lah jajah lah, sodakoh apa awal selingkuh, lu mau tamadit lu mau kenapa ini bener pelapak nih sih kenapa ini darah, wiru mantap awal suaranya kiai jadi kiai murahan, gara-gara bubati men sodakoh akhirnya agdol, fatwa keulamaan karena sering di sodakoh, bubati akhirnya institusi agama ditol berarti kalau mau apa orang mau mau riteru atau menang-menangan kalau mau kiai murah, sering sodakoh sering apa tapi kesusupan setan, lu tahu lu terus matuh atau riteru, matuh fir'one kiai murah akur, agak kelarmangan kiai murah, fir'oneh umat padahal kita diakidah tiap wamamindahbatin fil'arbi ila alawahi apa tapi ketika kiai sering sodakoh sering nanggung uripe, terus matuh fir'oneh pira-pira kiai tarumat, caranya tarumat kiai murah, maka berarti akidah yang salah ini berangkat ke sodakoh apa kora sodakoh ke sodakoh maka diakidahkan ibadah apa maka aku nganti saat ini sering sodakoh tapi aku lalih karena jarak lalih yurarros yang tak kayak isopo terus jadi aku sering kayak duik santri tapi aku lalih kalau aku sadar itu secara fakih diakidahkan ibadah apa maka akibat yang fatal di selingkuh aku ngelantang-ngelantang sesering sodakoh, ngeri pacaran merdih itu rapati ekstrim pacaran yang lalu mau bayar karena kompensasinya jauhnya orang-orang karena pacaran yang merdih dan jauhnya orang-orang aneh ditambah hake oleh ngekei ditambah jauhnya ekstrim ini pentingnya karena apa nabi muhammad pertama dakwah orang-orang dikonsodakoh tapi kumillaila illa kolilah nisfahu awing usminhu kolilah yang separuh lagi kurang kiamulail separuh lagi kurang tidak bisa luas atau suara tulil Qur'an apa tardi seperti ini ini ngadepi romantun maksudnya ini sholat lal tapi kalau kalau NOA nyaran atau islamah nyaran sudah digerakkan sholat bengi kudunimu sholatnya malah itu malah ibadah jadi pengaruh-pengaruhan pada kiamulail kiamulail kalau digerak-gerakan setujuannya bisa dikonsodak kalau ragel kalau ibadah malah orang-orang orang-orang yang mahta orang-orang yang apa? tidak apa ragelam itu kayaknya nyaran ragelam-ragelam orang-orang ini itu seringnya kena apa saat ini istilahnya apa wath kurismarab bikawat batal ilaihi apa? taptillah jadi ilaihi bahasa arab ilah karena sujud itu jelas maring Allah tidak? sujud itu mesti maring Allah dia tidak sodaka sodaka itu rawan undat-undat misalnya saya pertama mengikahi ikhlas kedua ikhlas itu raga apa? kemudian saya saya menginap suju seorang buruh oke jadi saya minta umat jadi saya minta buruh pertama saya minta buruh mintaTU barang minta buruh minta buruh kalau minta buruh saya salah kami sering di sodaka tapi akhirnya saya gak salah saya meminta saya minta buruh saya sampai ratau diri saya matau diri saya matau dirimu itu matau dirimu kalau dosa ini itu meminta buruh jika ada yang berusak, ada yang berusak karena ini Quran itu masalah sodakau barang yang dianggap sepilih sekali salah sidik ketika ada pengheran, lah tuktilu sodakotikum sekali salah sidik gajarannya dihabis entah sebab itu sodakau gajaran sodakau itu paling murah gampang tandingannya sebab itu mungkin yang kau ma'rufu wa ma'khfirotun khairun min sodakoti ya sebab itu apa? aduh jadi omongan yang lebih baik lu yang lebih baik tiba-tiba sodakau berdiala ya Allah ya Allah dia tidak rumah dia tidak rumah rumah karena ini yang ditekdir suge yang ditekdir di buruh itu omongan yang hati-hati aku coba ini setan ini tidak sodakau itu sodakau memang baik tapi ya sudah ada pengheran itu seperti sehingga sodakau kita juga cerita-cerita di wang soleh wa'id imunat ta'am ala hubdihi miskinau wayatimau wa'asirah innama nutimukum liwajillahi la nuriduminkum jaza'aw wa'alasyukuro aku punya keimangan kerana Allah aku la nuriduminkum jaza'an aku yang orang ingin diwakles yang orang ingin dimatur yang orang ingin diwakles yang orang ingin diwakles syukuro yang orang ingin kalau ada jawa yang orang ingin dikira aku ingin kawin aku anak buah aku ada ini mobil kada aku kawin di Yogyakarta pas suruhan buju aku kebis kekawin ke keyakinan aku aku kekawin aku pribadi sampai aku awal aku sudah aku kerem kekawin yang orang ingin mengkirkan buah orang kue jangan melarat kekawin yang orang digawin itu buah tapi mereka tidak anak perhatian akhirnya mereka berbadi kekawin mereka itu buah mereka mereka yang agar dia tanah gini waw, anggar kancamra buah, kalau digaibin itu aku buah terus wawah ini kulah ini buat nanti, teka tengah acara buah buat nanti ini jarak, puter ini guru kulah ini kawin, aku buat nanti pas acara kalau kita tetap salam temblik, biar acara, wawah ini pas acara buat nanti terus darah sama dia pulang, aku ada anak beda kalau aku udah berjual, anggar aku jika udah berangkat nanti ya sudah kau dipeksa, ya orang bantus, orang bantus sudah kau ibadah rizkan pas-pasan, ya rawan masalah masalah itu sudah kau itu satu ibadah, yang rawan masalah kalau aku mengikahi ikhlas, sekali tidak ikhlas rawan tunda-tunda kalau orang lomo, dia rawan selingkuh selingkuh lahir ke orang lomo atau ke orang medit yang rawan masalah ya rawan masalah mik Γιαci dengan rawan masalah kalau kalian sudah lomo sama suci migrate jawab monuments soalnya long tegas bersama MARY aur Levit yo jadi seperti yang roh-mauyah tepik violence sebelah sebenarnya bukan ototurahan yang tunda-tunda sebuah pertanyaan tidak seseorang yang sahih ini bukan seseorangissä yang seseorang yang tanpaір dari baala saudakoy tolak, maksudnya saudakoy yang ikhlas ada saudakoy contohnya kipasuruan, kipasuruan itu yang kurang ajar tapi tangan-angan itu benar kurang ajar neraknya saudakoy itu tetapkan balak, tolak balak ini contohnya kurang ajar, ini cekal polisi ya dihamuk contohnya sama yang cekal polisi, bak balak saudakoy itang balak itu pihak rapi ini contohnya benar, tapi nyata ini contohnya ngawur tapi ya podo, orang santri kurang ajar mulai aku terlambat, jadi dihamuk kipasur itu orang santri kurang ajar, jadi salam tempat ini ngarep kalau aku rasa salam tempat ini dihukur, harus kandung dia dihamuk, jadi santri itu kurang ajar, dia ngerti kalau dia ini keduanya, gampang kalau dihamuk, salam tempat ini ngarep umumnya salam tempat ini ngarep, apa? pas umumnya salam tempat ini langsung salam apa? tempat ini, untung dia ini keduanya, orangnya mau tenang ya, jadi saudakoy apa? ternyata saudakoy ini rondo itu gak mau balak aku pikirannya terus ngeras jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa aku ikhlas gampang tuh, rondo mesti di mahram di keluarga liatnya dulurin yang mahram tuh terus bawa liatnya langsung, aku mesti lihatnya merawatnya benar tiap rondo yang di keluarga memang mahram aku lihat ikhlas tenang, liatnya keluarganya atau mahram aku sering sudah kata ngerondo, dia tidak titipnya adiknya namanya wajib, wajib, orang kudu saat ini rondo tapi du do disari, arah yang sariati jadi seling selingku yang gak berlaku ngerondo這麼 pelang-pelang, sok suci, sok abek, jepetnya ngelih tapi Ratih Elmoh? Elmoh ini mainnya kakak bener dari MC ibu, tidak ganti elmoh ini aku ini sama dia epadakun, lalu yang dia datuk balu jadi, kakak amal jadi Ratih Elmoh ini, aku rawat masalah lalu dari batu nya, sempelih, Raditomboh lalu diselingku itu lalu yang sering... ngeri ya seperti bupati sudah menggiyai tapi gara-gara sudah institusi kegiyainan jadi terkontaminah nah seakhirnya fatwa ini karu-karuan, maksud partai tertentu itu wajib ada koran hadis ada koran ada sederhana pknu ada pkb, ada p3 ujig-ujig koran jadi dalil p3, pkb, pknu koran cap singol koran ya koran koran berpartai di sehenti seh koran ujig-ujig jadi bk partai itu terus ada dalil p3 ujig-ujig sawangan ini dalil koran tertentu terus mengarah ke partai tertentu buangku nih seolah-olah koran, alimku tidak menggiyai apalem itu jauh juz, paling tidak apalem itu jauh juz, apalem itu jauh juz kalau koran sering dibatuh itu jauh juz partai apalem itu jauh juz juz, apalem itu jauh juz juz ya, apalem itu juz 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 benak, masalah itu jauh juz juz juz, ujig-ujig koran jadi dalilnya par karena par. itu juga bisa dalil-dalilan jara kalau misalnya kita pknu misalnya kita pknu atau pkb atau b3 kalau mb actin yang berarah THALIL misalnya tak bagus, gimana itu? B3 gimana? tau ga apa? aku mau makan ke atas dan makan ke atas mantelak gitu ya, ada rasa dalil-dalilan ada dalilnya, ada dalilnya dalil-dalil, ada dalil-dalilnya, selera kok dalil saya mau makan ke atas ada dalilnya saya juga digodak, ada dalil-dalil tapi kan dalil dipeksa-peksa ujung-ujungnya ya ngaji aku, Torekoy melok aku, partainya orang Anud aku, orang Anud ini kan di sisi awal-awalnya berkara Torekoy bah saya berkara partai bentan pasal bah kalau malah Torekoh, ada dalil-dalil dalil-dalilnya itu bukan benar misalnya sama partai, partai mau makan ke atas, mau jagung mau makan ke atas, kenapa? ada dalil-dalilnya maka bismillah paham ya, jadi ibadah kadus politik, kadus ibadah itu seorang ibadah dari rumah satu ibadah yang awalnya disebut ibadah yang orang murni mereka nyatanya rizkan sekali meleset sidik, rizkan tapi tidak sholat, bukan arah rizkan kalau sholat, tidak mau keliru paling banter, tidak sah tapi tetap ditampak pengirahan mereka kabeh bentuk sujud itu pengirahan sewenang sampai di hadis kutsi Allah Ta'ala menghentikan neraka ku tak haram dengan baduk yang tahu dia sujud di bumi sujud terus si ma'um fi wujuhim min as'aris sujud kalau koran menyebut ka'bah itu apa? ini 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 sujud itu fasilitas yang digawai pengirahan ujung-ujungnya dia sujud karena apa radika sudakoh ini sudakohnya orang nakallah sering sudakoh-sudakohan kira-kira lontik lontik sampai mulai kancanya rizkan duit utang-utangan kira-kira utang-utang utang-utang maling tidak sering utang-utangan duit jadi padahal sampai santri padahal sampai utang-utang artinya satu ibadah yang orang nakallah tidak ngelakoh ibadah ini sampaikan santri menerima kasih menerima kasih menerima kasih menerima kasih faham ini rahasia ini kenapa Allah ta'ala pertama kali majib nabi ini kiamul kenapa ketika Allah pertama menghentikan kumillai dan apa illa kolilah nisfahu awing kus minhu kolilah bahkan bisnis fahu dari pengirahan jika tidak bisa padahal sampai wangi setengah puapak nanti subuh piro-piro di tengah tinggal TV nanti jam 11 tidak jago nanti jam 11 ngerasa pimpin suh pimpin ini islam 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 la bapak riyan nyamak bapak riyan bapak bapak riyan kejam teluh bumi, saya juga protes tapi sekarang itu saya lakukan jadi kalau gede, ngalim, tanpa ngerti itu penting dengan saya kemudian ini saya kankang tangi di setengah sekawan kemudian bapaknya juga di setengah sekawan ini kemudian ini saya teruskan jadi ini saya sadar ternyata ibadah kadas ini yang benar-benar ciri utama diangso kalau ibadah kadas itu ternyata orang itu akan melakukan tapi tetap saya tetap saya tapi orang papan atas pahamnya? mereka ibadah mahduh mesti watabat tal ilahi apa? tapi tidak ada ilahi benar-benar menuju apa? mungkin saya teruskan rabbul masyriki, tapi Allah itu yang mengirani dan masyri bilang, yang mengirani kulon la ilaha, orang yang mengirani ku majud illahu kecuali Allah fatta khidhu wakilamu saya beritahu yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa ibadah melihat apa yang dimiliki yang luar biasa Allah yang dimiliki di глаза dan Ella terus, saya akan mengirani cerita awal Nabi jadi Nabi itu kan sering kiamul karena setiap kali ada Rina itu berarti menghadapi musuhnya ini itu Abu Jahal C CS jadi orang yang ingin kiamul Lel menghadapi fakta Rina ini lebih siap karena ini benar-benar konsultasi kepada Allah subhanahu jajal pun misalnya dahulu sampai dengan Allah ya Allah aku ini mau sadar nyawa aku tidak mau titipan setiap saat aku menghadapi ini Rina yang menghadapi musuhnya apa mata ini apa yang banyak mereka awalnya menghadapi pengeran nyawa aku tidak mau tidak 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 pada akhirnya aku tidak menghubungi dengan jenangan wama aliyalah a'budullahi fathorani wa ilaihinawa terjawab yang paling aku butuhnya aku tidak menghubungi dengan jenangan ilahi ridho kamat lebih wah menghubungi konsultasi terus dari pengirahan paling penting di Rina Jendangan paling penting maafirai Jendangan terus esok aku berpengaruhi aku berpengaruhi aku berpengaruhi aku berpengaruhi aku berpengaruhi diri dani pengirahan atau orang diri dani salam di diri dani akhirnya dikubungi aku berpengaruhi 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 penting jajal ampun sampai dikubungi sering konsultasi kepada Allah pada akhirnya dikubungi yang paling penting ini jendangan waridho kamat berpengaruhi 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 biasa-biasa mau mulanya Nabi dikubungi sabar mereka menyabari musuh itu jauh lebih mudah ketimbang seorang ada orang susah belas, ada orang kepikiran berarti agak mulang, agak mulang ibadahnya ini di pengaruh ibadahnya mulang tidak di pengaruh ibadahnya sholat-sholat sunat atau apa yang jelas ibadah rangarantik bentuknya karena saya sering dikongkak-kongkak kejalanan yang pederanya pederanya misalnya dikedingin, dikedingin ibadahnya dia sabar nanti umatnya ibadahnya mulang nanti umatnya ibadahnya mulang, nanti umatnya ibadah selesai, gampang, kok repot kalau orang kiai kok susah hilang pengaruhi orang kiai lagi orang ngajinataukhid, orang tenanan orang lulus, ngajinataukhid, orang lulus tidak sampai kurang tapi kalau kita mulang, ya kerana Allah buatan mulang, ya kerana Allah sekabik indah sholati, wanusuki, wa mahyaya, wa mahmati, dillahi, naba, rabbil alamin karena Allah mengutus, mengalimkan mulang, ya mulang tapi kerana Allah orang kiai pengaruhi terus ada pilkada, orang calon rapodo, gelo ngeledek di jamaah tarika wakif, orang fatwa partai gak ngantil gelo ngeledek ngeledek karena kerana Allah kan biasa bisa ngeledek ngeledek terus ngeledek partai, partai apa? partai apa? ya udah partai-partai nah, tapi jelas kalau gitu tapi kalau orang makan semongkona kalau makan kates, barang-barang sepilih sawangannya kalau buatin ganda pilih? pilih ya tapi ini bener bahasa aku, partai ini pengiran bahasa khisbah Allah ala inah khisbah Allah partai ini pengiran harus dimenang ikhlasnya harus dimenang paham ya? jadi disampaikan saya ini benerah bedanya karena apa khitabkan sabar? bisa usah khitab? nah nah ya mereka nyabari tiang itu jauh lebih gampang tidak sampai yang menurupi hanya takalik ya Allah subhanahu tidak tahu misalnya sampai tidak ada musuh kalau aku, 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 keluarga jenis tiang harus tidak ada musuh itu terosot, aku rasa tapi kalau aku bisa menurupi, waridah , kamat, lubi namun rida ini menyenangkan yang aku lakukan yang paling aku lakukan ini yang gede menyenangkan aku itu beristirah kami sahkotika kami menguaf hati kami kami berpengsara kami bahwa kami menghubungkan dan beruntung dan berkira ketika saya berlaku terlaku semakin itu terlaku itu sedangkan ingat ke orang-orang yang tidak apa makhluk suhu tidak masalah ini bukan karena ini memang kita nuances kebawah subhanahu wata kalau saya bawa balik seangkatan saya lapar saya digedingi diang ke sanyarannya jadi itu pede tapi tidak susah digedingi tidak susah, saya digedingi umatnya umatnya tidak lulus 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 orangnya tidak lulus orangnya tidak lulus orangnya tidak lulus alhamdulillah, soal api orangnya tidak lulus orangnya tidak lulus berarti atas nama iman kita diperintah api orangnya atas nama kompensasi sosial terjebak dari teori modern kalau api api di api itu teori menjebak akhirnya saya membawa Allah global ini agar itu tetap teori modern teori-teori yang menyesatkan jadi api itu di api itu satu teori transaksional berarti api dan di api kalau kita berpengaruh dengan perintah Allah kalau di iman billahirrahmanirrahim, itu berpengaruh dengan ibn berhubung atas nama iman ketika kita tidak mengimbangi api, saya tidak kecewa jadi mengapinya karena Allah SWT tapi kalau di korona teori, kalau di api, dia berpengaruh dengan api hanya dengan api saja, kalau tidak rapi, itu juga rugi harus tidak digajar pengeran, rugi jadi teori-teori ini menyebabkan teori yang membuat pengeran padahal ciri utama orang islam itu yang menggangguh hukumnya pengeran itu macam cara hukumnya Allah, orang tidak menghabiskan tapi sudah diwalik, jadi menghabiskan dihabiskan akhirnya kan transaksional, artinya menghabiskan dihabiskan karena orang yang menghabiskan dibuat, kan? hahaha kalau ini, ikhlas itu dilatih paham saja, ikhlas itu dilatih wasbir alamayakuluna wahjiruhum hajirun jamilah wasbir lansabar siru alamayakuluna ngatasi perkara yakuluna yang mengucap sopohong agih eh kufaru makkah, dikasih kafir-kafir mekah min adzahum sanggeng waleng kufar mekah wahjiruhum hajirun jamilah lansabar siru alamayakuluna ngatasi perkara yang menghabiskan nah, orang kafir mekah zaman nabi pertama dakwah tentu dianggap orang idan, orang kelainan macam-macam inna kalamajulun, nabi dianggap eh, idan mereka, umumnya orang yang mbak berhala, kalau nabi ranya mbak berhala tapi akhirnya nabi tidak menghabiskan ngadub itu juga menghabiskan mereka nabi baktua ngelakoni kiamul leh, ini kumpun ngerti, nak robul mas sedikit walemah kribi terima kasih